kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999 kita mesti menegakkan kembali demokrasi supermasi hukum khasasi manusia pluralisme dan kesejahteraan sosial dalam konteks ini kami ingin membacakan sebagian dari betitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia betitum tersebut adalah yang ketiga mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Bunding Raka selaku pasangan calon serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang keempat memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan Haji Muhammad Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024